Sebanyak 10 anak memiliki kebutuhan khusus sedang asik belajar membatik di Gerai Batik Muria yang terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Gembong Kudus, Kamis Siang. Mereka membatik dalam rangka menyebut Hari Batik Nasional, satu persatu anak yang memiliki kebutuhan khusus diajari membatik. Ada beberapa macam jenis motif batik yang diajarkan, terutama batik motif khas kudus. Pemilik batik Muria, Dimas Andrea Santoso mengatakan, kegiatan ini memberikan pelatihan kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus diajari cara membatik, mereka diajari membatik motif khas kudus. Mereka sangat senang, sangat bahagia, cuman memang ada sedikit kendala yang harus lebih ekstra untuk kita mengajarkan ke mereka. Untuk versi-versi kliknya, motif yang dikenalkan adalah motif kudusan. Seperti ada menara, ada motif valigoto, terus ada motif beras tumpah dan sebagainya. Kudus untuk anak-anak bergantuan. Sekarang ini respon anak-anak kemana? Sangat antusias responnya, mereka senang. Apalagi masih ada anak baru ya, yang baru ketemu sama yang namanya canting, baru ketemu malam itu seperti apa, respon mereka ketika ketemu malam yang panas. Jadi antusias, senang sekali dan happy yang pasti. Sementara itu, pendamping rumah terapi ABK Darul Fatona, Heni Mustika Nengati mengatakan, para anak-anak terlihat sangat antusias, mereka senang karena bisa mengenal tata cara membati. Tim Liputan, Cahaya TV